Sementara itu, kasus COVID-19 balik masih 3 digit. Pada 24 November, sudah 3 hari berturut-turut jumlah tambahan kasus balik lagi ke 3 digit. Kabar baiknya, tambahan pasien sembuh lebih banyak dari kasus harian. Jumlahnya mencapai seratusan orang. Tambahan pasien meninggal akibat COVID-19 kembali dilaporkan. Jumlahnya masih signifikan dengan dua kabupaten melaporkan tambahan. Dilaporkan sebanyak 106 orang terjangkit COVID-19. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 171.215 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan Bandung dengan jumlah 25 orang. Posisi selanjutnya adalah dan pasal 22 orang, kianjar 15 orang, gula lem dan jembrana sama-sama 9 orang, kerangan 8 orang, tambahan 6 orang, bangun 5 orang, dan terunggung 4 orang. Korban jiwa bertambah 3 orang dari 2 kabupaten, rinciannya Badung 2 orang, dan tambahan 1 orang. Kumulatif korban jiwa mencapai 4.812 orang, rinciannya 4.806 WNI dan 6 WNA. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 193 orang. Sebanyak 164.965 orang sudah dinyatakan sembuh. Tambahan pasien sembuh terbanyak dilaporkan Badung 94 orang, dan pasal 40 orang, gula lem 14 orang, kianjar 13 orang, kabanan 9 orang, karang asem dan jembrana, masing-masing 7 orang, lukung 6 orang, dan bangun 3 orang. Juga kasus aktif mencapai 1.438 orang. Jadi, Wipalipos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.